So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng LDC nih. Oke, kali ini kita bakal bahas HP pertama Samsung di tahun 2023. Yap, kenalin ini adalah Samsung Galaxy A14 5G. Ya, ini adalah HP 5G termurah dari Samsung yang hadir di Indonesia. Yaudah, langsung aja kita mau unboxing barengnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A14 5G. Ini adalah HP 5G termurah dari Samsung yang hadir di Indonesia. Oh ya, ngomong-ngomong buat boxnya sendiri nanti kalau kalian beli itu nggak bakal setipis ini ya. Ini adalah unit buat review aja. Nanti kalau misal kalian beli sendiri, kalian bakal dapetin kepala charger. Sementara yang di dalam sini kata orang Samsung itu nggak ada kepala chargernya ya. Karena ini bisa kalian lihat ini tipis banget. Oke, sekarang kita bakal lanjut. Tapi sebelum itu aku bakal kasih tau dulu buat harganya sambil kita mau buka plastiknya ini. Buat harganya sendiri, Samsung Galaxy A14 5G ini itu dibanderol dengan harga Rp 2.899.000. Kalian juga bisa dapetin potongan cashback sebesar Rp 100.000. Terus YouTube Premium selama 2 bulan sama Spotify Premium 3 bulan. Kalau kalian order di tanggal 20 hari ini ya berarti, 20 sampai 26 Januari 2023. Dan itu khusus di samsung.com.id atau Samsung Official Store-nya dibeli-beli dan laku-laku. Jadi di tempat-tempat tertentu aja ya. Jadi kalian bisa lihat aja deskripsi yang ada di bawah. Buat lihat detail lengkap untuk pembelian flash sale Samsung Galaxy A14 5G ini. Oke, ini kita mau buka. Oh, ini tinggal ditarik aja deh. Yap, seperti ini. Oke, ini kita taruh samping. Di sini ada box kecil. Kok tebel ya? Apa dapet cash? Oh, enggak. Ini cuma isinya ada kabel adapter USB-C to USB Type-C sama ada ini nih. Ini Quick Star Guide dan kartu garansi sih harusnya. Ya, ada kartu garansinya juga. Jadi jadi satu di sini. Terus di bagian bawah ini ada stiker IMEI. Lalu ada HP-nya. Dan ada SIM tray ejector yang posisinya ada di tempat kamera ini. Nanti enggak tahu kalau misal box yang kalian beli resmi. Itu ada kepala chargernya. Mungkin ada slot buat kepala charger lagi. Oke, langsung aja kita buka. Ini kita unboxing yang warna dark red. Merah ternyata ini. Merah gelap atau merah tua. Oke, ini dia. Bodi belakangnya flat ya ternyata. Oke, bodi belakangnya flat. Dan ini plastik. Ya, pasti plastik. Dan ini kasar bertekstur gitu. Tuh, bisa kalian dengerin ya bunyinya. Di sini ada setup 3 buah kamera tanpa frame. Samsung kayaknya lagi pengen buat model-model seperti ini. Nanti S23 series harusnya kayak gini juga ya. Terus di sini ada LED Flash. Di bawah ada logo Samsung. Di sebelah kanan. Nah, ini dia. Di sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power. Tombol powernya menyatu sebagai fingerprint scanner. Lalu di bagian atas. Ini kita bisa lihat ada tombol. Eh, ada tombol. Ada lubang mic. Lalu sebelah kiri ada SIM tray. Kita mau langsung buka aja. Sekalian ngeliat isi di dalamnya. Triple slot atau hybrid atau dual SIM. Dan ternyata triple slot. Jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu, buat di bagian bawah kita bisa lihat masih dapet lubang jack 3,5mm. Ada lubang microphone, lubang USB-C, dan grill speaker. Oke, langsung aja kita mau nyalain HP-nya. Dan kita mau setting-setting terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy A14 5G. Oke, seperti biasa sebelum kita bahas spesifikasi dari smartphone ini. Kita bakal tes kecepatan baca dari sensor fingerprint-nya yang ada di sebelah kanan ini. Oke, seperti itu. Oke, kita coba sekali lagi. Ya, nggak cepat-cepat banget, tapi ini ya udah lumayan oke lah. Oke, sekarang kita bakal lanjut bahas spesifikasinya. Kita bakal lihat tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat chipsetnya, smartphone ini itu dibekali dengan chipset yang pastinya udah 5G ya, mendukung jaringan 5G, yaitu adalah Mediatek Dimensity 700. Ini adalah chipset yang ya harusnya kalau udah mendukung jaringan 5G, pastinya punya performa yang cukup kencang ya, karena kita tahu juga Dimensity 700 itu udah lumayan oke. Buat RAM-nya sendiri ini 6GB dengan internal yang ada di 128. Sementara RAM-nya sendiri ini ada fitur yang namanya RAM Plus, yang bisa kita lihat di menu pengaturan. Terus kita ketik RAM. Nanti bakal muncul pilihan yang RAM Plus, kita klik aja. Nah, di sini RAM Plus-nya kita dikasih pilihan nih, 2GB, 4GB, atau 6GB. Ya, kalian bisa sesuaiin sama kebutuhan kalian kayak gimana lah ya. Terus lanjut kalau buat baterainya sendiri, ini punya baterai yang udah termasuk gede ya, itu 5000 mAh. Sementara buat kecepatan ngecasnya ini ada di 15W. Kalau buat sistem operasi, smartphone ini pakai One UI Core ke-5 dengan basis Android 13, jadi udah yang paling baru. One UI-nya sendiri ini pakai yang versi Core karena ya biar smartphone ini makin ngacir lagi lah, karena fitur-fitur yang nggak terlalu penting dihilangin Samsung, biar smartphone kelas kayak 14 5G ini dapetin performa yang lebih oke lagi. Lanjut kalau buat layarnya, kalian bisa lihat ini ada layar yang sebenarnya bezel-nya kelihatan cukup tebel ya, tapi surprisingly ketika layarnya dilihat ini ternyata enak loh. Panel yang dipakai ini sebenarnya PLS LCD, resolusinya Full HD Plus dengan luas layarnya yang ada di 6,6 inci. Kalau dilihat-lihat layarnya aja ya, daleman layarnya ini kelihatan oke banget dilihat, apalagi buat dipakai scrolling-scrolling ini udah enak karena udah 90Hz. Cuma emang yang kurang nyaman, yaitu bezel-nya aja yang kerasa tebel. Di bagian bawah ini juga kerasa tebel banget, lalu di bagian atasnya ini masih pakai desain yang jenisnya Water Notch Drop. Lanjut kalau buat kamera, smartphone ini dibekali dengan setup 3 buah kamera di bagian belakang, dimana ada kamera utama yang punya resolusi 50MP, lalu ada sisanya kamera pemanis 2MP makro sama 2MP depth sensor. Kalau yang di bagian depan, ini resolusinya 13MP. Ya, buat hasilnya kalian bisa lihat. Terus lanjut kalau buat fitur-fiturnya sendiri, smartphone ini tuh punya yang namanya NFC ya. Jadi kalau kita lihat menu di bagian menu barnya ini, kita bisa lihat ada pilihan NFC. Jadi ini udah bisa dipakai buat ngecek saldo e-money, top up, dan lain sebagainya. Yaudah, sekarang kita bakal lanjut ngetes performanya pake game yang udah aku siapin, ya ini adalah PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan buat settingan yang didapat, kita bakal lihat bawaan ada di HD High, sementara kalau kita pindah ke Smooth, dia bisa sampai Ultra, Balance-nya juga bisa sampai Ultra. Ya, ini standar Dimensity 700, settingan yang didapat seperti ini ya, jadi ya nggak ada bedanya. Sementara kalau buat Zeroscope, ya ini aman, karena dia udah hardware. Jadi udah mantep buat dipake. Ini aku yakin performanya bakalan enak sih. RAM 6GB juga cukup mendukung, apalagi buat game-game berat kayak Genshin Impact, udah ada Jero-nya, pakenya One UI Core pula. Jadi ya buat performanya, buat kalian yang mentingin performa 14 5G ini udah termasuk oke. Apalagi jaringannya udah 5G. Oke, kita mati. Kita bakal cari 1K lagi. Lanjut, apalagi jaringannya udah 5G ya, jadi bisa mendukung speed yang cukup oke dan stabil juga buat kalian yang memang suka main game. Oke, di atas ada orang. Oke, kita dapet kill. Waduh. Oke, gitu aja. Nanti kita sisanya bakal bahas di video review lengkapnya tentang smartphone ini kayak gimana. Nah, tapi yang jelas ini adalah smartphone 5G termurah dari Samsung yang hadir di Indonesia dan ini adalah smartphone pertama mereka juga yang rilis di Indonesia. Jadi ya, sebuah penyegaran buat kita yang menanti-nantikan smartphone pertama dari Samsung di tahun 2023 ini kayak gimana. Dan mereka akhirnya ngerilis smartphone 5G termurah mereka. Apalagi 5G juga udah mulai ramai di Indonesia ya. Titik-titiknya udah mulai banyak. Misal kayak Jakarta, Solo, Jogja, Surabaya, Medan. Ya, banyak lah. Titik-titiknya kalian bisa cari aja. Kota-kota mana aja yang udah mendukung jaringan 5G. Dan ini udah 2 tahun juga ya 5G ada di Indonesia. Jadi aku rasa nggak ada salahnya buat beli smartphone 5G. Untuk sekarang karena ya pasti sebentar lagi 5G bakalan lebih merata lagi. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.